Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ya, Vera dan Pemirsa, kapal selam KRI Nanggala 402 dinyatakan hilang kontak pada hari Rabu tanggal 21 April 2021. Dan saat ini banyak sekali dugaan dan juga analisis sementara terkait hilangnya dari kapal selam tersebut. Namun terlepas dari dugaan dan juga analisis, kami akan menyiapkan fakta-faktanya seperti apa saja. Yang pertama, ada sejumlah fakta terkait hilangnya KRI Nanggala 402. Kita lihat ini pertama adanya dugaan hilangnya berada di Palung Kedalaman 700 meter tepatnya di utara Laut Bali. Kemudian terdapat 53 orang yang ada di dalam kapal selam KRI Nanggala 402. Sedangkan untuk detailnya, ini tercatat ada 49 anak buah kapal, sedangkan tiga lainnya adalah arsenal dan satunya adalah komandan. Dan setelah itu, TNI Angkatan Laut juga langsung mengirimkan distress ini kepada International Submarine Escape and Rescue License Officer. Dan setelah ini juga mendapatkan respon dari berbagai negara sahabat. Misalnya saja seperti Singapura, Australia, India dan kita mendapatkan informasi, Malaysia juga menawarkan bantuan untuk mencari kapal selam KRI Nanggala 402. Pak Mirsa, kalau kita melihat sejumlah fakta ini, sebetulnya di luar ini ada dugaan dan juga ada analisis sementara. Dugaannya dihilangnya KRI Nanggala 402 ini diawali dengan adanya blackout atau mati listrik. Dan tak sampai situ ada juga yang menyatakan kalau di sekitar operasional dari KRI Nanggala 402 ini ada tumpahan minyak dan diperkirakan ini memang asalnya dari KRI Nanggala 402. Namun terkait hal tersebut, kita masih akan menunggu update terbarunya. Selanjutnya, hal tersebut juga langsung dikonfirmasi oleh Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto pada hari Rabu 21 Maret 2021. Ia menyampaikan komunikasi terakhir pada pukul 4.30 waktu setempat ketika akan melaksanakan penembakan ternyata sudah tidak ada komunikasi. Jadi pemirsa ini terjadi saat mereka sedang melakukan latihan dan hendak menembakkan torpedonya. Namun ketika dihubungi ternyata sudah tidak ada komunikasi. Dan perlu diketahui ini merupakan insiden pertama kapal selam yang hilang kontak di Indonesia. Namun kalau kita berkaca dari sebelumnya, kalau kita melihat secara dunia internasional, ini bukanlah yang pertama kalinya. Karena kalau kita melihat ada USS dari Greyback, kemudian Air 8 dari Amerika Serikat, dan di sisi lain kita melihat dari Jerman ada U-20, ini pun hilang namun dapat ditemukan. Selanjutnya kita melihat Indonesia memiliki 5 kapal selam. Yang pertama ada KRI Cakra 401, ada KRI Nanggala 402 yang sampai saat ini masih dicari, kemudian ada KRI Nagapasa 403, KRI Arda Dedali 404, dan KRI Alugoro 405. Kalau kita melihat Indonesia memang memiliki 5 kapal selam, namun ternyata yang beroperasi ini hanya 3, yaitu Nanggala, Nagapasa, dan juga Arda Dedali. Sedangkan KRI Cakra ini tidak beroperasi karena sedang diperbaiki dan saat ini sedang bersandar di galangan PT Pal, tepatnya di Surabaya, dan kita tahu datanya ini dari Januari 2020. Sedangkan KRI Alugoro sendiri memang belum beroperasi. Kemudian apa sebetulnya keunggulan kapal selam yang dimiliki Indonesia? Pertama ada KRI Nanggala 402, ini merupakan buatan Jerman, dan seringkali disebut-sebut sebagai monster di bawah laut. Mengapa demikian? Karena memiliki laju, ini lebih kurang 25 knot di bawah air, dan ini juga dilengkapi senjata termutahir, yaitu dengan torpedo. Kemudian selanjutnya ada KRI Nagapasa 403, dan juga KRI Arda Dedali 404. Ini memiliki kecepatan 21 knot di bawah laut, kemudian senjata tabung peluncur torpedo-nya 533 mm, dan juga dilengkapi dengan peluru kendali anti kapala permukaan. Sementara itu, KRI Nagapasa dan juga Arda Dedali ini kita beli dari Korea. Sedangkan kalau KRI Alugoro 405, ini adalah buatan Indonesia. Memiliki kecepatan 21 knot, ini di bawah air, kemudian dilengkapi dengan tabung torpedo 533 mm, dan memiliki 14 rudal. Dilengkapi juga dengan roket anti kapal perang, UGM-84 Harpoon. Setelah melihat keunggulan kapal selam yang dimiliki Indonesia, sebetulnya berapa kekuatan militer Indonesia? Ternyata Indonesia menempati posisi ke-16 di dunia. Sedangkan kalau di Asia Tenggara, ini Indonesia menempati posisi yang pertama. Ini mengalahkan Vietnam, Thailand, Myanmar, Singapura, Malaysia, Filipina, hingga Laos. Dan sebetulnya pemirsa, kalau kita sedikit melihat ini terkait dengan KRI yang dimiliki Indonesia, Indonesia ini idealnya, seharusnya kalau kita mengutip dari pernyataan dari mantan Menteri Pertahanan, Riamizat Ria Kudu, Indonesia seharusnya idealnya memiliki 12 kapal selam untuk menjaga perairan Indonesia. Dan terkait dengan update dari KRI Nanggala 402, saat ini kita masih mencari tahu dan akan terus mengupdate-nya untuk Anda. Kembali ke Anda, Vera. Baik, terima kasih Jessica Ulan dari atas pemaparan Anda.